Hai eh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai di video kali ini saya mau membahas mengenai kangkungnya kangkung itu bahaya atau tidak sih untuk petenakan gelinci ya ini sangat pro dan kontra sekali ada yang bilang bahaya ada yang bilang tidak bahaya kalau menurut saya ya bisa bahaya bisa tidak bahaya sih tergantung cara kita Hai menanganinya ya atau membuat pakan kangkung itu sendiri jadi kalau mau lebih jelasnya ikuti saja videonya jangan sekit atau dipotong-potong ya nanti bisa salah paham dan jangan lupa untuk subscribe dulu di bawah sini ada tulisan subscribe untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena di channel ini sudah banyak sekali ya mengupload video mengenai petenakan gelinci juga Hai nah ini dia teman-teman saya punya sedikit tanaman kangkung di atas kolam ikan nila ya ini namanya tanam sayur sistem akuaponik kangkung ini sudah saya panen beberapa kali kebetulan ini tidak terurus jadi saya mau habiskan saja ini biasanya selain buat konsumsi sendiri saya kasihkan ke ikan nila atau untuk pakan ikan nila ya Hai yang penasaran dengan cara budidaya kangkung sistem akuaponik bisa lihat di video-video saya yang lain makanya subscribe dulu biar tidak ketinggalan info-info di channel ini ya Hai ini sangat lumayan sekali teman-teman bagi teman-teman yang punya kolam ikan bisa dapat dua kali keuntungan karena selain kangkung juga bisa buat sayur-sayur yang lainnya seperti sawi cesim dan lain-lain Oke kita kembali bahas mengenai kangkung itu bahaya atau tidak untuk gelinci menurut saya sih tidak bahaya ya yang penting kita tahu cara mengelola kangkung itu sendiri jadi ini setelah ini kita jemur ya sampai layu dilayukan dulu ya inilah proses penjemuran sebelum kita kasihkan ke kelinci kita layukan dulu ya tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air dan ketah yang tergantung di kangkung itu sendiri selain itu juga pastikan kangkung yang akan dikasihkan bersih ya bersih dalam artian bebas dari semprotan kimia dan juga bersih dari hewan kecil seperti ulat cacing dan lain-lain ya karena itu juga bisa membuat keracunan pada kelinci nah itu yang di samping itu namanya rumput satariya itu juga baru saya panen mirip seperti rumput odot ya tapi ini lebih halus lagi Hai kelinci sangat suka teman-teman bisa ditanam sangat mudah sekali ini dia teman-teman hasil dari proses Hai penyinaran pakai sinar petahari kangkungnya sudah layu cukup seperti ini aja ya teman-teman enggak usah sampai kering seperti Hai itu enggak usah Hai pokoknya intinya sampai kangkungnya jadi lemes gitu ya Sekarang saatnya pemberian pakan untuk pemberian pakannya jangan banyak-banyak ya untuk satu kelinci satu kegam saja yang perlu teman-teman ingat jika kita terlalu sering memberi pakan kangkung ke kelinci itu bisa mengakibatkan gelombohan ya kangkung hanya boleh diberikan sesekali saja atau sekedar untuk 9 nah ini untungnya yang untuk untungnya menurut artikel yang pernah saya baca kangkung juga mengandung selenium yang fungsinya untuk mengendorkan tegangan Hai atau opat rilek jadi jika gelinci kita lagi stres kita bisa kasihkan kangkung secukupnya dan itu bisa menyembuhkan kelinci ya tapi dengan cara yang seperti ini ya jangan terlalu banyak-banyak dan dilayukan dulu Oke teman-teman sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika salah atau tidak sesuai dengan pengalaman teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh